Hai video saya kali ini membahas tentang marka yang sering sekali terjadi kita di hilang tetapi selama ini saya tidak pernah mungkin banyak teman-teman yang sudah pernah di hilang di area seperti ini disini biasanya di area pertigaan ada sebuah garis lurus kontinu yang mengarahkan kita kalau belok Hai di sebelah kanan maka garis lurus kontinunya mak akan selalu ada ya Nah ini terjadi apabila di sini kita ada sebuah kendaraan yang mengantri apakah itu truk atau mobil lain kita harus juga ikut mengantri ya Nah kendaraan kita ketika sudah masuk area kanan Hai tetapi kita ingin lurus ke jalan di depan kita tidak boleh melanggar garis lurus kontinu kita pindah haluan Hai dan kita melaju itu tidak boleh salah ya yang betul bagaimana ketika kita ingin maju maka tunggulah kendaraan-kendaraan ini melaju terlebih dahulu begitu kendaraan ini selesai kita bisa lurus maju ke depan Hai nah banyak sekali terjadi ketika kita tidak sabar mengantri kita pindah haluan dan akhirnya terkena hilang oleh sebab itu ketika kita sudah mengetahui jalan ini ya atau area jalan ketika kita ingin lurus maka harusnya kita berada di sebelah kiri saja jangan selap selip di sebelah kanan kiri itu tidak boleh kalau lurus kita maka harus ada di haluan kiri kalau kita ingin belok ya kita masuk ke area yang sebelah kanan dan tidak boleh melanggar marka garis lurus disini karena banyak sekali kejadian penilangan karena melanggar garis lurus disini dan pindah haluan itu sangat tidak boleh karena juga tidak berbahaya ketika anda berpindah haluan seperti ini ya Hai sedikit saja anda belok dan masuk ke area sini kendaraan yang ada di belakang maka akan mengering mendadak dan ini menyebabkan biasanya laka Hai oleh sebab itu sudah betul marka ini tidak boleh dilanggar dan tidak boleh diterobos kita yang salah Hai untuk video demikian untuk video kali ini ya jangan pernah melanggar marka ruang garis lurus kontinu video seperti ini terutama di area pertigaan karena itu sangat rawan ya kalau ingin belok ambil posisi kanan kalau ingin lurus ambil posisi di sebelah kiri jauh sebelum pertigaan ini kita lewati demikian video saya kali ini untuk pembahasan marka jalan di area pertigaan semoga bermanfaat dan Hai terima kasih selamat menikmati